Ibadah Hari Minggu mempertanyakan dan memberikan usulan kenapa setahun cuma ada 4 kali yaitu adalah pada Minggu kelima di hanya 4 bulan oleh karena itu mendengar masukan ini dari tim juga kami berdoa dan saya berharap kita bisa buat lebih sering oleh karena itu tanggal 28 Maret 2021 hari Minggu jam 8 pagi akan ada tayangan kotbah yang sedikit lebih panjang sekitar 1 jam karena saya percaya hari Minggu adalah hari yang dimana kita bisa bersama keluarga untuk beribadah jadi tanggal 28 Maret 2021 akan ada tayangan kotbah saya berharap setiap bulan minggu terakhir kita bisa bertemu dalam tayangan kotbah atau minimal 2 bulan sekali doakan saja supaya kita bisa lebih sering bertemu yang kedua ada begitu banyak pertanyaan terkait apakah betul Arunabiculukito official channel ini adalah saya ya jawabannya Bapak Ibu ada juga yang bertanya dan cukup sering menanyakan Pak saya ingin memberikan dukungan persembahan kemana saya harus berikan apakah nomor rekening yang ada di sana betul dari milik Bapak Bapak Ibu dalam setiap tayangan YouTube ada bagian deskripsi kalau Bapak Ibu klik ada informasi yang itu memang adalah milik saya tidak perlu khawatir Bapak Ibu terima kasih buat semua curiosity-nya keingin tahuannya juga dukungannya yang ketiga tidak lupa saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya kenal yang saya juga tidak kenal tapi saya percaya Tuhan Yesus mengenal Bapak Ibu pribadi lepas pribadi dukungan doa dukungan moral ucapan-ucapan yang memberikan berkat juga untuk dana daya seluruh apapun yang diberikan untuk tayangan dari e-wisdom dari Arunabiculukito official channel saya ucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah dalam setiap aspek kehidupan karena Tuhan tahu membalas kepada orang yang dikasihinya terima kasih Bapak Ibu kita akan jumpa lagi dalam tayangan berikutnya setiap hari Kamis dan jangan lupa untuk Minggu tanggal 28 Maret Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah Haleluya kalau yang namanya pribadi seperti ini muter-muter hidupnya segitu muter-muter Bapak Ibu anak Tuhan itu dicukupi oleh Tuhan yang repot adalah contoh soal pernikahan ada orang yang memang tidak menikah karena demi untuk Tuhan Paulus setelah istrinya meninggal tidak menikah lagi pemimpin rohaniwan katolik romo dan pastur tidak menikah biarawati suster tidak menikah kenapa? untuk Tuhan sebuah dedikasi untuk Tuhan bisa yang kedua adalah karena memang lahir sudah demikian ada cacat bawaan handicap-handicap tertentu sehingga memang dia tidak bisa menikah kitab yang bilang ini yang ketiga karena dibuat oleh orang lain apa itu misalnya? dikebiri kemudian kecelakaan dalam pemperangan mengalami penyiksaan atau mungkin diputus pacar kecewa tidak menikah seumur hidup nah itu bisa juga Bapak Ibu kan dibuat oleh orang lain pokoknya itu campuran begitu tapi kadang-kadang kita harus melihat kalau itu pola berulang dan berulang-berulang harus diwaspadai nah kalau ini bentengnya tidak diselesaikan dengan baik maka bentengnya akan mulai menjadi benteng yang besar nah ini mulai begini bentengnya kalau sudah begini ada menara penjaganya Bapak Ibu udah lah tanpa jendela lagi nih kemudian muncul benteng lagi mulai panjang bentengnya nah menara penjaganya keluar kemudian mulai menara-menara kecilnya dibangun ini kalau sudah begini Bapak Ibu repot semuanya repot semuanya nah suri saya Tuhan akibatnya muter-muter disini kalau sebuah-sebuah tempat kota ngalami begini banyak pembunuhan tidak terungkap banyak kekerasan yang terjadi dan kalau sampai ini ada dalam kehidupan rumah tangga anda berantakan hidup akibatnya orang disini tidak ngalami sebuah terobosan akan berputar-putar berputar-putar hidupnya berputar-putar disini apa yang bisa dibuat kalau orang ngalami seperti ini yang pertama ya berdoa ya berdoa kitab menulis bagaimana berdoanya yuk kita lihat firman Tuhan yaitu 1 Korintus 14 ada tipikal orang kalau di tempat ini 1 Korintus 14 ayat yang ke-9 demikilah juga kamu berkata-kata dengan bahasa lidah jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan kata-katamu sia-sia kamu ucapkan di udara yang pertama ada orang dalam hidup ini dia berdoa dia berdoa gitu berdoa tapi lagi berdoa sia-sia sia-sia sudah gone with the wind sia-sia saja dia doa si doa boro-boro doa baru sampai pelafon sudah hilang ketiup angin hilang kenapa? imannya berantakan dan ini banyak Bapak Ibu di lapangan banyak sekali orang kayak begini Kristen tapi hidupnya betul-betul kacau balau tapi ya bertobat terima Yesus loh dibaptis loh tapi ya begini kenapa? karena benteng sudah terlalu banyak kubu dibangun oleh iblis nah ini menjadi terus hilang tipe pertama gone with the wind berikutnya kita lihat firman Tuhan dalam Yaakobus 4 tapi ada yang berdoa sungguh-sungguh loh Pak dia berdoa ya saya juga ngerti Yaakobus 4 ayat kedua kamu ingin sesuatu kamu gak peroleh kamu bunuh kamu iri hati kamu gak capai tujuanmu kamu tengkar kamu kelai kamu tidak peroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa kamu tidak peroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa saya balik jadi kalau mau peroleh apa-apa harus ngapain? doa karena kalau anda gak berdoa gak peroleh apa-apa kalau anda mau peroleh apa-apa harus berdoa terus kan ayat ketiga atau kamu berdoa juga doa loh doa tetapi yang kamu lakukan adalah kamu tidak terima apa-apa karena kamu salah berdoa jadi doa itu bukan kata-katanya bukan keras tidaknya kehebatan tata bahasa tetapi adalah salah berdoa salah berdoa dari motivasinya sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk puaskan hawa nafsu motivasi tujuan untuk berkat itu mempengaruhi hasil dari doa dia doa wah nabrak doanya mantep ini hantam kesini tapi doanya cuma sampai disini yang rontok cuma ini yang rontok kenapa? karena lagi berdoa sudah punya tujuan untuk menghabiskan dengan hawa nafsunya yang rontok cuma yang warna hijau capek hidupnya karena capek macam-macam doa lama dijawab nyapai semuanya capek tapi ada tipikal doa yang luar biasa yaitu adalah Matius 3 ayat 16 Matius 3 ayat 16 saya bacakan sesudah dibatis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka ternyata ada doa orang percaya yang waktu dia doa itu nembus kesini terbuka langit terbukanya kecil terbukanya kecil cuma segini terbukanya tapi tembus tembus ini namanya hidup di langit terbuka nah saya berdoa engkau dan saya ngalami seperti ini nah orang yang hidup di langit terbuka anugerah Tuhan itu turun anda gak perlu minta banyak-banyak karena kalau sudah kebuka turun sendiri nih turun sendiri semuanya makanya unik seperti Ishak ini bukan Bogor ini Timur Tengah nih di Timur Tengah waktu dia itu menggali sumur air keluar kalau di Bogor gali sumur keluar air biasa Bapak Ibu ini bukan Indonesia ini adalah Timur Tengah dia tiap kali buka sumur air keluar seperti air ikuti dia berarti apa luar biasa sekali Ishak itu nah orang langit terbuka ini wifi nya jalan Bapak Ibu hotspot nya jalan nah ini kalau terus dia nyembah berdoa membuka langit ini langit terbuka bentengnya rontok lama-lama bentengnya mulai terbuka makin lebar makin lebar makin lebar ini rontok sendiri ini lama-lama orang kalau di bawah langit terbuka hidupnya Bapak Ibu lancar dia melakukan kedak Tuhan Pak ada halangan pasti dihalangi sama kuasa gelap tapi saya beritahu engkau tahu sorga mau kemana saya berikan contoh ya orang-orang yang hotspot nya nyala Pak ini kalau udah terbuka gini Bapak Ibu lancar nih dan kalau ada orang di samping sini yang juga langitnya lagi ketutup kita tutup yang terjadi adalah dia bisa nebeng hotspot ke sini makanya hati-hati dengan siapa engkau bergaul hati-hati kalau engkau ketemu orang-orang yang seperti ini kebuka engkau bisa nebeng sini Pak saya gak terlalu yakin Pak saya berikan contoh pernah gak ada ke gereja offline ya masalah banyak stress dalam hidup segala macam stress semua wah pokoknya marah bahaya dan problema hidup itu betul-betul mengikat hidupmu anda ke gereja WL nya menyembah firman Tuhan disampaikan tiba-tiba hatimu membara yes yes bahkan anda berani untuk mengambil langkah iman mantep ya selesai anda nyembah Tuhan amin begitu amin doa berkatnya amin pulang keluar dari pintu gereja imannya begini kenapa karena selama di ibadah engkau nebeng wifi orang lain wifi iman sering alami pernah ngalami jangan sering ya Bapak Ibu pernah ya kalau ketemu rame-rame lagi ibadah di komunitas wah seru doa rame-rame seru tapi kalau sendiri jangan-jangan engkau lagi nebeng wifi orang lain kenapa kalau di ibadah di rumah Tuhan kenceng ya iya kenapa terbuka ya kalau saya seandar berkata Pak saya di gereja aja gak rasa apa-apa Pak ini bahaya sekali kenceng semuanya rasa hadirat bisa nangis bisa nyembah sampai Anda betul-betul berasa ya itu karena deket ini dan kalau orang terbuka langitnya begini ada diantara orang-orang yang fasik saya kasih gelap ya mereka mereka akan tergoncang Anda pernah gak tiba-tiba dibenci sama orang dunia Anda ngomongnya baik gak pernah bikin salah gak pernah Anda menyinggung mereka tiba-tiba dibenci aja aneh ya kenapa iya contoh Paulus Paulus ngotot pengen minta naik banding kepada Kaisar padahal seharusnya gak usah juga bisa tapi dia ngotot karena imannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan satu hari gubernur Felix sudah selesai ganti sama Festus pada hari dia memerintah gubernur itu Paulus ada di situ dan dia kedatangan kunjungan kenegaraan dari Raja Muda yaitu adalah Agripa II sama Bernik 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 ini kelak juga menjadi istri mudanya Jendral Titus Flavius yang menghancurkan Yerusalem tahun 70 jadi hari itu Festus bilang bahwa Felix itu belum meninggal kasih aku tawanan Paulus ini coba kamu denger deh masalahnya apa sih ribet masalahnya kita mencatat Paulus dipanggil datang ke mahkamah itu di depan Bernik di depan Agripa II dan di depan Festus Paulus cerita mengenai penginjilan dan Tuhan Yesus itu yang namanya Agripa ini kan Herodes orang Edom ini mendengar tiba-tiba dia gemetar sendiri Festus berkata Paulus Paulus itu ilmumu itu banyak banget bikin kamu gila sudah berhenti aja ngomong Paulus ngomong terus tiba-tiba itu gemetar itu Raja Agripa gemetar sambil bilang gini Paulus Paulus kalau kamu gak berhenti bicara sebentar lagi aku jadi Kristen Paulus berkata ya Raja Agripa dan semua yang hadir aku ingin semua jadi Kristen di ruangan ini kecuali belenggu ini Raja bilang cukup 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 bubar acara itu kalau diteruskan kenapa karena waktu Paulus langit terbuka dan orang kalau langit terbuka berbicara dan berdoa itu semua kuasa-kuasa yang mencengkram orang-orang dunia ini akan goyang semuanya makanya kenapa sih di rumah tangga kita kita perlu menyembah Tuhan lagu-lagu sorgawi ya seperti itu Bapak Ibu langit terbuka nah salahnya manusia adalah setelah langitnya terbuka baru terbukanya sedikit dia sudah minta macam-macam aku ingin begini aku ingin begitu ingin ini ingin itu banyak sekali dia mintanya macam-macam anda bisa bayangkan baru terbuka sedikit loh mintanya apartemen gimana masuknya analoginya analogi ya oke sekarang kita kembali kepada pertanyaan setiap orang itu punya malaikat yang mirip sama kita itu gimana caranya yuk kita kembali kepada Efesus 6 teruskan ini kita rangkaiannya panjang sekali Bapak Ibu tidak apa-apa supaya bisa mengaktifkan sekalian hari-hari ini gunakan pelayanan malaikat Efesus 6 kita baca ayat ke ke 13 Efesus 6 ayat ke 13 ambil seluruh perlengkapan senjata Allah senjata Allah bukan senjata manusia supaya kamu dapat mengadakan perlamanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu setelah selesai pelayanan tetap berdiri Bapak Ibu dan kalau habis pelayanan kemudian hancur sama-sama ya itu namanya kalah dalam peperangan diri tegap ikat pinggang kebenaran baru jirah keadilan kaki berkesan kerelan untuk memiliki injil dan mesjahtera dalam segala keadaan pergunakan perisai iman yang dapat mengalahkan memadamkan semua panah api dari si jahat terima ketopo keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah dalam segala doa yang tidak terputus selesai Tuhan luar biasa contoh jadi malaikat Allah itu akan membawa kepada Anda nah kadang-kadang yang terjadi adalah malaikat ini kalau datang kepada Anda itu tuh lewat yang namanya media kita pernah cerita tuh lama tuh pakai asap kemenyan jadi gini loh kan malaikat bukan manusia kalau datang dan pergi sesuka hatimu kan tidak begitu Bapak Ibu waktu ya Anda kan minta macam-macam tuh minta barang-barang anggaplah minta barang minta mobil minta rumah apartemen ini malaikat mau datang kepada Anda itu lewat media yang namanya worship saya harus bilang Bapak Ibu worship bukan untuk minta barang loh tapi worship itu sebuah ukupan yang menjadi jalan media sorga dan bumi waktu lagi bawa begini worshipnya sebentar-sebentar satu lagu berhenti satu lagu berhenti tidur itu namanya seperti tali sirkus Bapak Ibu malaikat bawa barang banyak worshipnya kecil itu sama dengan malaikat jalan talinya seutas tali sirkus bayang lebih gawat lagi nyembahnya terhenti lagi nyembah mikir makan bubur apa ya lagi nyembah ini kok mana ya ah itu lagi nyembah ingatnya ayam goreng lagi nyembah tidur bangunnya nanti tiga jam lagi itu sama dengan tali terputus itu kalau malaikat lewat itu apa enggak dia bingung nih talinya putus gimana lewatnya seringkali Anda boleh bertawa melihat analogi ini itu yang terjadi malaikat juga kesel kadang-kadang aku harus ke rumah Bapak X nih Tuhan kasih berkat buat dia aku enggak berani kamu aja loh kenapa ke rumah dia udah jalannya kecil putus lagi jalannya nyabung nyawa dia bilang malaikat bilang aku juga enggak mau kamu aja deh dia bilang kamu aja deh repot ingat berkat Tuhan nggak bisa kembali sia-sia akhirnya apa dikirim ke rumah saya nah itu dia Bapak Ibu hati-hati Anda harus berdoa Anda harus koreksi diri loh kalau Anda itu dalam hidup ini Anda berdoa udah sungguh-sungguh sama Tuhan enggak dapet-dapet padahal Tuhan sudah bilang iya jangan-jangan enggak datang kenapa karena jalurnya enggak dibangun worship membangun jalur sorga dan bumi yang terjadi adalah malaikat Anda yang diserahi sesuatu sama Tuhan anggaplah barang biar gampang ya Tuhan kasih barang Anda berdoa Tuhan Tuhan bilang oke malaikat sampaikan barang ini sama dia malaikat Anda yang bawa barang dari Tuhan untuk Anda disampaikan kepada Anda saya ulang ya malaikat Anda untuk menjawab ini tadi dua malaikatmu yang memandang wajah Bapak di surga minimal satu ya yang bertugas membawa barang dari sorga atas permintaanmu yang disetujui oleh Tuhan kepada hidupmu malaikat itu keberadannya mirip sama Anda saya ulang malaikat Tuhan dalam hidupmu yang memandang wajah Bapak di surga yang bertindak sesuai perintah Tuhan yang memberikan berkat kepadamu sesuai permintaanmu yang disetujui oleh Tuhan yang membawa barang kepadamu itu waktu dia pergi kepada Anda bawa berkat ini dicegat apa enggak yes dicegat kuasa gelap dan malaikat itu keberadaannya mirip Anda jadi pelan-pelan ya kalau Anda itu menggunakan ketopong Anda selamat terima Tuhan Yesus maka Anda seperti menggunakan ketopong siapa yang pakai ketopong malaikatmu pakai ketopong kalau Anda suka baca firman malaikatmu akan membawa pedang yang besar kalau engkau hidupnya adil adil itu apa sih orang kaya orang kecil orang besar orang miskin Anda perlakukan sama orang kaya disanjung-sanjung sudah tahu duitnya dari duit haram yang kecil ditendang sama Anda orang gak adil itu bahaya kalau Anda adil malaikatmu menggunakan baju jirah keadilan kalau Anda imannya kuat sama Tuhan Anda berdoa tangking kuasa gelap imanmu kuat malaikat yang berjaga akan menggunakan perisai kalau engkau suka pergi menginjil kasut malaikat Anda pakai sepatu yang resmi kalau hidupmu benar depan Tuhan malaikatmu akan pakai ikat pinggang Anda bilang aku pakai senjata Allah aku pakai ikat pinggang Bapak Ibu Anda itu gunakan setiap Allah dikatakan ikat pinggang kebenaran hidup benar aja Bapak Ibu udah aku ikat pinggangku dengan kebenaran tapi kelakuannya gak benar gak bisa yang dilakukan oleh hidup Anda dan malaikat itu beda yang engkau dan saya lakukan adalah yang belakangnya itu ikat pinggang kebenaran yang kau pakai kebenaran kasut rela menginjil yang kau buat bukan pakai kasut menginjilnya itu yang dilakukan kita berkata pedang yaitu firman tugas kita bukan pegang pedang pegang firmannya waktu kau pegang firman malaikat pegang pedang dan malaikat Anda kalau bawa barang ketopong lengkap sepatunya lengkap ikat pinggangnya kuat baju jirah keadilannya ada perisai imannya ada bawa pedang saya beritahu yang namanya iblis mau cegat gak bisa tapi saya beritahu anak Tuhan wih kalau doa begini aku gunakan selengkap jatuh Allah saya beritahu malaikatmu akan mirip dengan engkau engkau pakai ketopong keselamatan terima Tuhan Yesus malaikatmu pakai helm tapi saya beritahu engkau jarang baca firman malaikatmu pakai sumpit tusuk gigi ting 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 dicegat sama iblis pasti kalah Anda itu hidupnya gak benar aku pakai selengkap jatuh Allah ikat pinggang kebenaran tapi engkau gak benar hidupnya malaikatmu itu gak pakai ikat pinggang pelorot terus itu kalau perang sama iblis narik telan dulu perang ting 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 angkat lagi hidupnya tidak adil malaikatmu tidak pakai baju jirah ditembak panah kena ini spiritual semuanya roh semua nih bapak ibu yang kedua adalah engkau imannya maju mundur ngambil kapling orang lain takarang imannya tidak ada kita berkata dengan jelas kalau itu terjadi malaikatmu gak pakai perisai pakai wajan pakai panci Anda bisa bayangkan itu dan iblis ngelempar api kalau engkau jarang menginjil maka malaikatmu tidak mengakai kasut dia sambil bawa barang kakinya kepanasan ini analogi yang indah sekali bapak ibu andai kata itu barang di tangan lagi bawa ke anda tuh malaikat dicegat seperti itu dan dia kalah perang itu barang diambil oleh kuasa gelap dikasih kepada orang-orang yang menyembah berhala atau orang-orang yang melakukan perdukunan makanya hati-hati kalau engkau berdoa minta motor bapak ibu dan tiba-tiba yang dapat adalah tetanggamu di sebelah sana yang kelakuannya minus tiba-tiba dapat hadiah motor jangan saja itu motormu ya bapak ibu jatah anda yang pindah ke orang lain jadi malaikat itu keberadaannya malaikat anda yang membawa barang ini keberadaannya mirip sama anda sampai sini bisa nanggap bapak ibu ya saya berdoa anda merenung ini berkali-kali kalau anda berkata begini ah gak gitu pak ya saya mau tanya bagaimana yang benar jadi renungkan sebentar membuka jalan terjawab semua ya jadi Tuhan itu tinggal lihat malaikatnya saja malaikat di Efesus Smyrna Pergamus dia tinggal lihat malaikat karena kondisi malaikat itu itu menggambarkan kondisi jemaatnya jemaatnya tidak pernah menyembah Tuhan berantem berkelahi senantiasa itu tampak dari tampilan malaikatnya ini khusus malaikat yang nempel sama kita pak bisa gak saya menggerakkan malaikat yang lain bisa makanya nomor satu adalah Bapak Ibu penting sekali engkau dan saya itu hidupnya itu benar jadi selengkap sejarah gak gini aku sekarang menggunakan badang roh tapi gak pernah baca firman bagaimana bisa terjadi orang lebih suka yang namanya alat-alat profetiknya ketimbang melakukan kebenarannya dan ini banyak terjadi jadi Tuhan kalau kita melihat ini semua nah luar biasa jadi yang pertama adalah menggerakkan malaikatnya cara menggerakkan yang pertama adalah engkau dan saya itu menggunakan selengkap senjata Allah anda berdoa dan ingat kalau belum sampai terjadi anda harus ingat jangan sampai iman anda drop jangan sampai iman anda jatuh saya punya kebiasaan malaikat itu kalau seorang hamba Tuhan kayak saya ya yang paling penting itu apa cari parkir ya dong kalau zaman dulu kan hari minggu pindah tempat terus mau pelayanan pindah tempat cari parkir jadi itu tanda kutip adalah pola yang paling gampang dipakai cara cari parkir oh pakai malaikat ada orang bilang ah gitu-gitu amat ya kalau gak mau pakai gak apa-apa juga tapi saya beritahu kita dikasih sebuah otoritas untuk menggerakkan malaikat jangan berterima kasih kepada malaikat berterima kasih kepada Tuhan saya berikan contoh Bapak Ibu ini kejadian belum lama saya masuk ke sebuah tempat itu begitu masuk ini udah kelamaan gara-gara saya diketawain sama istri saya kamu ini kelamaan di rumah gak kemana-mana jadi lupa ya ngerakin malaikat iya saya bilang saya masuk ke sebuah tempat institusi di negara ini di Jakarta karena mengurus sebuah surat belum lama baru minggu lalu begitu masuk saya pikir sepi itu parkirannya gedung penuh bawah penuhnya luar biasa saya perlu puter lima kali belum dapet juga begitu puter yang kelima saya ingat ya selama ini kenapa lupa saya tidak gunakan pelayanan malaikat jadi saya berkata malaikat Tuhan saat ini anak Tuhan anda sebut nama anda boleh mau cari parkir malaikat siapkan tempat yang terdekat dengan pintu keluar karena kalau pintu masuk keluarnya sih jauh lagi nanti saya taruh di pintu keluar supaya saya bisa masuk dari ujung sebelah sana yang dekat dengan pintu keluar yang aman adem terima kasih Tuhan Yesus udah cukup Bapak Ibu lima kali muter depan saya juga ngantri itu ngantri semuanya cari itu Bapak Ibu cari semuanya begitu jalan muter satu kali muter tiba-tiba di sebelah tembok yang adem yang paling dekat yang tadi penuh tiba-tiba ada satu mobil keluar yang unik adalah dua mobil depan saya yang mencari parkir tidak mau masuk ke sana saya masuk dalam hati aduh salah kenapa gak dari tadi ini kejadian ini saya punya kesaksian udah lebih dari 100 kali Bapak Ibu itu udah paling gampang menggerakkan malaikat belajar ucapkan tapi ingat anda tidak bisa menyembah malaikat anda gak bisa berterima kasih kepada malaikat anda lakukan saja itu dan berterima kasih kepada Tuhan belajar dari sekarang ha-ha kecil dilakukan ha-ha kecil dibuat supaya jangan sampai nanti hidup anda gak pernah mengalami ini saya udah bilang di rumah anda gereja wilayah di kota anda ada malaikat penjaga satu hari jalan kalau di hamba Tuhan itu biasanya pindah-pindah tempat sering kita butuh jalan apa selalu berhasil tergantung tujuan anda kalau itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan untuk pelayanan Tuhan terbuka terbuka semuanya Bapak Ibu di masa yang lalu kalau saya masih dalam offline saya sering keluar kota dan saya itu kalau keluar kota naik pesawat Bapak Ibu kadang-kadang saya itu butuh tidur di pesawat gitu tenang jadi saya selalu masuk saya beli tiket gak pernah pesan segala macam sesuai dengan apa yang keluar saja saya cuma bilang Tuhan terima kasih buat yang terbaik yang kau pimpin supaya ini semua bisa melayan dengan baik dan kembali pulang dengan baik tanpa kurang apapun karena kau yang bersama dan menonton hamamu ini untuk kemuliaan namamu selalu begitu karena apa yang terjadi saya kalau ambil pelayanan pulang naik pesawat sampai hari ini itu biasanya di pesawat tempat duduk saya sekitar 90% lebih dari skedul yang saya sering berangkat selalu sebelah saya kosong atau tiga hanya isi satu enak loh Bapak Ibu itu udah kayak pesan tempat satu slot itu duduk sendiri santai sendiri Anda bisa bayangkan kalau pesawat itu penuh orangnya gude-gude gitu waduh rasanya ini pengalaman seperti ini pengalaman simpel tapi belajar dari awal Bapak Ibu menggerakkan malaikat dan saya berdoa Bapak Ibu bisa belajar ini semua bisa ini nah jadi kalau kita ditanya lalu sebetulnya malaikat itu asal usuhnya bagaimana Pak? kita pernah bahas waktu itu saya Rafim satu hari kita lanjutkan nanti dalam pelajaran berikutnya bagaimana asal usul penciptaan dunia di channel yang lain saya juga pernah membahas kitab Henok bagaimana ada dua beda iblis jatuh ke bumi bumi belum berbentuk dan kosong kejadian satu-satu setelah jatuh Tuhan membuat pengaturan yaitu pengaturan yang ada terang ada kemudian ada air dipisahkan atas dan bawah ada yang namanya darat sama laut dipisahkan lalu taman di Eden muncul pemberontakan di taman di Eden Adam dan Hawa keluar punya anak Kain dan Habil Habil mati Kain punya anak Adam dan Hawa punya anak namanya Seth terus punya anak terus sampai kemudian keturunan ketujuh Henok setelah itu ada keturunan lagi keturunan lagi keturunan lagi Nuh kita pencet dalam kejadian enam anak Allah melihat anak manusia cantik dan mengambil anak perempuan untuk dirinya sendiri dan muncullah raksasa pertanyaannya Iblis jatuh kenapa ada jeda yang sangat panjang sampai muncul anak Allah mengambil anak manusia dan mengeluarkan memproduksi menghasilkan keturunan raksasa berarti ada dua beda ini ada dua beda ada yang pernah bilang juga jangan-jangan ini adalah Iblis yang jatuh itu ini ada banyak teori Bapak Ibu yang kita bisa belajar yang pertama adalah anak Allah itu adalah anak-anak keturunan Adam dan Seth ke bawah yang mengambil anak-anak di luar keturunan itu keturunan Kain ada yang mengatakan bahwa itu adalah anak-anak dari keturunan Adam anak Allah namanya yang mengambil anak-anak manusia yang ada sebelum Adam ini ada teori begitu spesies sebelum Adam yang ketiga sesuai kitab Ayub ini adalah anak-anak adalah malekat-malekat yang kemudian melihat anak manusia dan turun ke bumi dan gak kembali lagi ke atas cerita ini masih panjang Bapak Ibu kita akan bahas lain kali terkait dengan sejarah awal penciptaan bumi kalau kita ngerti dasar ini semua kita akan kembali sampai nanti di akhir jaman akan lebih jelas sorry saya Tuhan kisah ini saya tutup jadi belajar menggerakkan malaikat engkau hidup dengan selengkap nyata Allah kebenaran yang diambil terima Tuhan Yesus menginjil hidup benar adil dalam bertindak pedang roh Anda pegang itu firman Tuhan dan iman dijaga senantiasa iman timbul karena tiga hal pendengarannya firman Allah yang kedua berbicara bahasa lidah yang ketiga mengalami proses dalam hidup imanmu akan kuat jadi bukan sekedar aku angkat pedang ya bisa tapi hidupmu harus benar dulu hidup saya harus benar dulu saya saya Tuhan selamat menggerakkan pelayanan malaikat dan menjadi berkat senantiasa Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah biarlah saat ini Tuhan memberikan pengertian demi pengertian membuka pikiran biar langitmu terbuka dalam hidupmu sehingga engkau melihat perbuatan sorgawi terjadi mempercepat gerakmu karena kami tahu waktunya sedang akan berakhir dan mereka yang bergerak bersama dengan pelayanan malaikat akan menyelesaikan cepat tugas Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata Amin Saudara-saudaraku dosa dan kesalahan yang tak diampuni pasti akan membawa Anda kepada kebinasan kekal hanya ada satu pribadi yang mampu dan sanggup untuk menghapus dosa kesalahan manusia yaitu adalah Tuhan Yesus terima Dia sebagai Tuhan dan Raja sekarang selalu ada waktu dari sisi Tuhan tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda ikuti doa saya dengan yakin percaya dan sungguh hati Tuhan Yesus ampuni semua kesalahan dan dosa saya saat ini dengan sadar dan rela saya menerima Engkau sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamat pribadi saya terima kasih karena Tuhan sudah catat nama saya di kitab kehidupan Amin